Ini adalah hal yang tidak akan pernah kalian lihat yang kedua kalinya selama hidup kalian Yang pertama itu adalah ada seseorang yang loncat dari kapal pesiar dari lantai 11 Ini kapal pesiar Royal Caribbean Cruise Line Konon katanya si orang ini sebelumnya itu mabuk kebanyakan minum ya guys Jadi kalau orang itu mabuk itu biasanya mereka itu lupa dengan yang namanya malu Dan pada akhirnya orang ini dan teman-temannya itu dikeluarkan dari kapal pesiar ini Dan resiko yang paling tidak enak banget diterima oleh orang-orang ini adalah Dilarang berlayar seumur hidup di kapal Royal Caribbean Cruise Line Gak enak banget kan? Tapi lain halnya dengan kapal yang ada di Indonesia Kalau kapal yang di Indonesia kalau kalian itu loncat dari atas itu biasanya dikasih uang Seperti beliau-beliau ini Itu penumpangnya biasanya memberikan uang Kayak istilahnya channel ya Mau gak loncat kasih 10 ribu nih Dan kalau diterima uangnya pasti si orang-orang ini akan loncat dari atas Itulah bedanya di kapal luar negeri dengan kapal yang ada di Indonesia Ini adalah kapal laut ya guys bukan kapal pesiar Dan ini adalah hal yang akan kalian tidak temukan kedua kali di dalam kapal pesiar Yaitu reaksi dari kru kapal pesiar ketika mereka melakukan bersih-bersih ya guys Kayak mau perang aja ini ada jurusnya untuk melakukan hal bersih-bersih ya Jadi inilah kekonyolan dari anak kapal pesiar Kalau udah stres banget hidup di kapal pesiar ya Atau kalian pengen naik ke atas dan kalian merekam si kapal Somalia ini Itu pastinya akan membahayakan nyawa kalian Kalian jangan mengambil resiko Karena mereka ini semuanya membawa senjata Biasanya sih kapten itu bakalan mengumumkan Kalau ada bajak laut Biasanya tamunya itu disuruh diam di koridor Dan krunya itu tidak boleh diam di luar Jadi tidak ada yang diam di luar Dan kapal pesiar itu akan mengeluarkan suara yang sangat keras sekali ya Jadi ada alatnya untuk mengusir para Somalia ini Dan inilah ketika kapal pesiar itu dibajak oleh bajak laut Dan ini adalah kapal pesiar dari Viking Sky Yang mengalami ombak 25 meter Jadi kejadian ini berhasil direkam oleh tamunya sendiri Dan dari luar juga Karena ini kapal pesiarnya belum jauh-jauh banget dari daratan Jadi beginilah situasinya ketika kapal pesiar itu diterjang ombak 25 meter Ketika saat itu tamunya itu semuanya dievakuasi satu persatu Menggunakan helikopter Kalian bisa lihat disini kapalnya super-super miring sekali Kalau kayak begini tidak ada yang namanya kerja Atau lagi santai-santai atau ada kegiatan Semuanya itu berdiam diri dan mengamankan diri masing-masing Ini untung sekali masih kelihatan daratan Jika kapal pesiar ini berada di dalam lautan Itu akan membahayakan semua nyawa ya guys Dalam artian jauh dari daratan Ini masih beruntung sekali Masih berada dekat dengan daratan Beginilah situasi di dalam kapal pesiar Ketika ombaknya itu lebih dari 25 meter Tapi yang saya lihat di kapal pesiar yang sekarang itu Mereka itu sudah menggunakan yang namanya karpet ya guys Jadi ini kapal pesiarnya masih sedikit menggunakan yang namanya Kayak kerame gitu ya Jadi kalau ada kerame dan di atasnya itu ada meja Itu pastinya kalau miring sedikit itu pasti bakalan bergerak Tapi untuk kapal pesiar yang terbaru saat ini Mereka itu sudah mengupdate dengan kejadian-kejadian ombak besar Yaitu mereka itu menaruh karpet di bawahnya Jadi kalau ada ombak besar seperti ini Kapalnya miring itu tidak akan terjadi banyak gerakan ya guys Dan beginilah situasi evakuasi dari tamu yang ada di dalamnya Menggunakan helikopter Wow Dan ini adalah salah satu kapal dari Costa Concordia Yang hampir tenggelam di tahun 2011 Dan ini konon katanya Si kaptennya itu kabur setelah kejadian ini Kalau seperti ini kejadiannya Biasanya itu kaptennya itu paling terakhir ya guys Tapi ini kaptennya duluan kabur Menyelamatkan diri itu artinya kaptennya tidak bertanggung jawab Tapi saya sangat prihatin sekali dengan kejadian ini Karena saya adalah guru kapal pesiar juga Kalau melihat seperti ini yang pastinya saya akan panik juga Dan saya akan menyelamatkan diri saya Dan beginilah situasi ketika saat itu ya guys Dan beginilah situasinya Kalau kapal pesiar itu goyangnya terlalu keras Atau kena ombak yang sangat besar Semua orang itu berjalannya tidak ada yang benar Ada yang miring kiri ada yang miring kanan Jadi tidak tentu ya Kalau situasi seperti ini Kalian jangan coba-coba terlalu banyak gerakan Atau kalian kesana kesini Atau main lah larian seperti itu ya Lebih baik kalian amankan diri kalian Biar tidak kena barang yang membahayakan Lihatlah beginilah situasi yang ada di kamar karyawan kapal pesiar Berantakan ya guys Dan inilah orang-orang yang mandi di kolam renang yang ada di kapal pesiar Ketika kapal pesiarnya tuh digoncang ombak yang lumayan besar sekali Ini benar-benar gila banget ini yang mandi ya Nyari maut namanya Ya sudah lah Mereka yang punya uang Mereka yang liburan Ya terserah aja lah ya Dan itulah kejadian yang tidak akan pernah kalian lihat yang kedua kalinya Sampai jumpa lagi di next video Jangan lupa subscribe Bye-bye